Akar permasalahannya adalah pendidikan Satu pendidikan dan pemerintah yang kurang Pemerintah yang kurang memperhatikan pendidikan Dan semenjak pemerintahan order baru Waktu pemerintahannya sebelumnya Waktu zamannya saya SD sampai saya SMP Saya bisa katakan pendidikannya masih lumayan baik Tapi setelah saya berangkat ke Jerman Saya 26 tahun di sana Dan selalu mengikuti perkembangan di sini Di sini tidak berkembang malah mundur Dan terlalu banyak hoax bisa dikatakan Kalau saya perhatikan khususnya guru-guru musik Mayoritas otodidak Jadi mengajar apa Lembaga berjamuran pendidikan Tapi kurikulumnya itu tidak sesuai pakemnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya